Terdakwa kasus penipuan investasi bodong opsi binar binomo Fakar Suhartami alias Fakar Rich dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dalam sidang putusan di pengadilan negeri Medan, Sumatera Utara. Fonis ini lebih berat dari tuntutan jaksa yang menuntut Fakar Rich dihukum 8 tahun penjara. Majelis hakim yang diketuai oleh Marlius Marli menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan penyebaran berita bohong terkait aplikasi binomo sebab aplikasi binomo merupakan investasi berkedok perdagangan berjangka. Mentor Indra Kems terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Terdakwa dijerat dengan pasal berlapis. Atas perbuatannya Fakar Rich dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah subsidir 6 bulan penjara. Aset terdakwa juga akan disita untuk kemudian dikembalikan kepada para saksi korban secara proporsional. Karena kita hakim juga menutupnya kita tuntutnya 8 tahun ternyata hakim menaikannya 10 tahun ya ternyata hakim menerima lebih dari hati lebih dari yang menutuskan lebih dari yang kita tuntut. Ya begitu lah kan menutupnya tapi untuk nanti selebihnya kita masih ke pimpinan nanti lah. Sebelumnya penyidik Baris Krim Polri menetapkan Fakar Soehartami alias Fakar Rich sebagai tersangka kasus dugaan penipuan binari option berkedok investasi melalui aplikasi Binomo. Fakar Rich disebut-sebut sebagai mentor atau guru trading akiliator Binomo Indra Kems. Terima kasih.